Riwayat kisah ini dianggap dari catatan Imam At-Tabari Dalam pandangan para ulama, ada yang menganggap tokoh ini sebagai seorang nabi Sementara sebagian lainnya menyebutnya sebagai waliullah yang memiliki karoma atau kesaktian setara dengan para nabi utusan Allah Nabi tersebut dikenal dengan nama Jarjis atau Jorjis Diperkirakan hidup sekitar abad ketiga atau keempat masehi Beliau diutus untuk menyampaikan ajaran tawhid diantara masa nabi Isa AS dan nabi Muhammad SAW Ini adalah kisah tentang seorang nabi yang hidup di era kerajaan kuno Seorang tokoh dengan perjalanan hidup yang penuh kajaiban, keanehan dan peristiwa di luar nalar manusia Nabi ini meskipun telah berulangkali hingga 70 kali diperlakukan dengan kejam untuk dibunuh Namun selalu selamat dan hidup kembali Kisahnya menjadi menarik karena jarang sekali dibicarakan Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tokoh luar biasa ini Nama Jarjis atau Jorjis dalam bahasa barat menunjukkan bahwa beliau berasal dari Yunani Yang berarti beliau adalah orang Eropa Jarjis diutus kepada suatu kaum yang menyembah berhala Namun berbeda dengan kaum-kaum penyembah berhala lainnya Kaum ini menjadi penyembah berhala karena tekanan dari seorang raja zalim bernama Darian Raja Darian menciptakan 70 berhala yang ditempatkan di dalam istananya Dan memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah patung-patung itu Di depan istananya terdapat lubang besar yang diisi kayu bakar dan dinyalakan api Setiap orang yang menolak menyembah berhala akan dijatuhi hukuman mati Dengan dilempar ke dalam lubang api tersebut Atau menjalani penyiksaan lain yang lebih mengerikan Dan dari 70 berhala tersebut Ada satu berhala besar yang mereka sebut dengan nama Avalon Akibatnya banyak penduduk yang lebih memilih mati Daripada menyokutukan Allah dengan menyembah Avalon Dikisahkan bahwa sekitar 34.000 orang telah menjadi korban kekejaman raja Darian Ketika jumlah korban terus meningkat setiap harinya Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengutus seorang wali Atau nabi untuk memberi peringatan kepada sang raja yang zalim ini Suatu hari nabi Jirjis mendatangi raja Darian dengan tutur kata yang lembut Dan beliau berkata Hai Darian mengapa engkau tunduk dan menyembah patung-patung berhala itu Mereka tidak dapat mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak mampu menolongmu Apalagi menolong diri mereka sendiri Raja Daria pun menjawab dengan angkuh Hartaku, tahta kerejaan ini, dan segala kemegahan yang kumiliki sekarang Semuanya aku dapatkan sejak aku menyembah berhala-berhala itu Lihatlah dirimu, aku tidak melihat ada kemegahan atau kesenangan padamu Yang konon sebagai hasil dari penyembahanmu Kepada Tuhan yang kau agung-agungkan itu Nabi Jirjis menasihati raja Darian dengan penuh sabar Sesungguhnya segala kenimatan dan kesenangan dunia ini Akan lenyap saat kita mati Sedangkan kenimatan akhirat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadaku Akan kekal selamanya Setelah percakapan tersebut Mereka pun berdebat dengan sengit Namun, Nabi Jirjis berhasil menunjukkan kelemahan argumen Raja Darian Dan menegaskan bahwa apa yang dilakukan raja adalah kesalahan besar Merasa kalah dan tersinggung Raja Darian yang sombong tidak menerima kekalahannya dalam debat tersebut Akhirnya, Darian murka dan memerintahkan para pengawalnya Untuk menangkap Nabi Jirjis Pada akhirnya, Nabi Jirjis wafat dengan tubuh yang hancur lebur akibat sisaan yang amat keji ini Kesokan harinya, seorang pria tiba-tiba muncul di istana Ternyata pria itu adalah Nabi Jirjis Raja Darian yang melihatnya sangat terkejut Bagaimana bisa Seseorang yang sudah dibunuh dengan tubuh hancur lebur Kembali hidup dan datang ke istana lagi Allah SWT menghidupkan Nabi Jirjis kembali Dengan penampilan yang lebih tampan dan menawan dibanding sebelumnya Saat itu, Nabi Jirjis langsung berseru dengan lantang kepada Raja Darian Wahai Raja yang zalim Katakanlah tiada Tuhan selain Allah Dalam kebingungannya Darian merasa terancam dan kembali mencoba membunuh Nabi Jirjis untuk kedua kalinya Namun kali ini Ia memerintahkan pengawalnya membawa enam pasak besi yang sangat tajam Kedua kaki Nabi Jirjis dibentangkan Dan pasak-pasak besi itu Ditancapkan hingga menembus tubuh beliau Membuat Nabi Jirjis wafat Dalam keadaan yang tidak kalah mengenaskan Dan dalam peristua ini Allah SWT mengutus Malaikat Jibril Untuk mencabut pasak-pasak besi tersebut Menyembuhkan luka-luka Nabi Jirjis Dan menghidupkannya kembali dalam sekejap Raja Darian yang menyaksikan kejadian ini Semakin bingung Dan mengira bahwa Nabi Jirjis seorang tukang sihir Namun ia ragu Karena bahkan tukang sihir pun Tak mungkin melakukan keajaiban sebat ini Setelah hidup kembali Nabi Jirjis berkata Wahai Raja yang zalim Katakanlah tiada Tuhan selain Allah Mendengar itu Darian semakin murka Karena merasa dipermalukan di hadapan rayanya Akhirnya Ia memerintahkan para pengawal Untuk membawa sebuah pot besar yang diisi penuh air Dan dipanaskan hingga mendidih Setelah air itu meletup-letup Nabi Jirjis dimasukkan ke dalamnya Dan direbus hidup-hidup Hingga akhirnya beliau wafat untuk ketiga kalinya Namun Allah SWT Sekali lagi menghidupkan Nabi Jirjis Dengan tubuh sempurna tanpa luka sedikitpun Singkat cerita Raja Darian yang kejam ini Terus menerus menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis Dengan cara yang berbeda-beda sebanyak 70 kali Dan dalam setiap pembunuhan tersebut Allah SWT Menghidupkan kembali Nabi Jirjis Hingga genap 71 kali Beliau hidup setelah dibunuh oleh sang raja Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Bahwa pada akhirnya Raja Darian Kehabisan akal Ia tak tahu lagi cara apa yang harus dilakukan Agar Nabi Jirjis Benar-benar mati dan tidak hidup kembali Darian dan para pengawalnya Kualahan Untuk menghadapi mujizat Allah yang luar biasa Yang terus membangkitkan Nabi Jirjis Karena tak berhasil membunuhnya Darian mencoba pendekatan lain Ia berkata Wahai Jirjis Jika engkau mentaatiku Maka aku juga akan mentaatimu Cukup sekali saja engkau sembah berhalaku Maka setelah itu aku akan menyembah Tuhanmu Bagaimana menurutmu? Nabi Jirjis hanya terdiam Saat mendengar tawaran tersebut Tidak mengangguk maupun menggelengkan kepala Hal ini Membuat orang-orang yang menyaksikan pertemuan tersebut Mengira bahwa Nabi Jirjis setuju dengan tawaran Raja Darian pun melanjutkan Wahai Jirjis Aku telah berkali-kali menyiksamu Pasti engkau lelah sekarang Menginaplah semalam di istanaku ini Untuk beristirahat Nabi Jirjis menerima tawaran tersebut Dan bermalam di istana Selain untuk memulihkan tenaga Beliau juga berniat mencari cara Agar bisa mengislamkan Raja Darian Malam itu Nabi Jirjis beribadah dengan kusuk Beliau mengerjakan sholat Dan berdoa memohon petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian membaca kitab zabur sepanjang malam Suara bacaan Nabi Jirjis yang merdu ternyata terdengar oleh istri Raja Darian Mendengar lantunan tersebut Istri Darian menangis dan hatinya tersentuh Hingga ia diam-diam memutuskan untuk memeluk islam pada malam itu juga Kesokan paginya Nabi Jirjis dipanggil kehadapan Raja Darian Raja Darian langsung memerintahkan Nabi Jirjis untuk menyembah berhala Avalon Namun Nabi Jirjis dengan tegas menolak Raja Darian merasa seolah dipermainkan Karena ia mengira bahwa Nabi Jirjis sudah setuju dengan tawarannya Akhirnya Darian menjadi sangat marah Dan memerintahkan pengawalnya untuk menjebloskan Nabi Jirjis ke dalam penjara Namun penasihat kerajaan segera memberi saran kepada Darian Wahai Rajaku jangan masukkan Jirjis ke penjara Dikhawatirkan ia akan mempengaruhi tahanan lain Dan mungkin berujung pada pemberontakan terhadap kerajaan Darian pun berpikir dan menyadari bahwa nasihat itu benar Memasukkan Nabi Jirjis ke penjara Hanya akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari Akhirnya Darian memutuskan untuk mengurung Nabi Jirjis Di sebuah gubuk tua tanpa makanan dan minuman Di gubuk tua itu Nabi Jirjis dipenjara bersama seorang nenek Yang sudah pikun dan putranya yang buta Tuli dan bisu sejak lahir Setelah beberapa waktu Rasa lapar mulai menyiksa Nabi Jirjis Beliau pun berdoa kepada Allah SWT Memohon pertolongan Doa Nabi Jirjis segera dikabulkan Dan tiba-tiba Tiang penopang di dalam gubuk itu Berubah menjadi hijau Dan mengeluarkan buah Mereka bertiga pun makan buah itu hingga kenyang Melihat keajaiban tersebut Si nenek merasa kagum Dan meminta Nabi Jirjis untuk berdoa kepada Allah SWT Agar putranya yang buta Agar putranya yang buta, tuli dan bisu sejak lahir itu bisa sembuh Nabi Jirjis memenuhi permintaan sang nenek dan memanjatkan doa kepada Allah SWT Tak lama kemudian Putra nenek itu langsung sembuh Ia bisa melihat, mendengar, dan berbicara dengan jelas Karena keajaiban ini Si nenek dan putranya pun memutuskan untuk memeluk Islam saat itu juga Singkat cerita Nabi Jirjis kemudian berkata kepada putra nenek itu Nak, pergilah ke tempat berhala-berhala Raja Darian Dan sampaikan bahwa Jirjis memanggil mereka Si anak segera pergi menuju tempat Dimana 70 berhala Darian berada Sesampainya di sana Ia menyampaikan pesan dari Nabi Jirjis di hadapan berhala-berhala tersebut Dan atas izin Allah Patung-patung berhala itu tiba-tiba mencabut diri Dari tempatnya dan mulai bergerak Berjalan dengan kepala mereka Secara diam-diam Istri Raja Darian menyaksikan peristua tersebut Dan mengikuti dari kejauhan kemana patung-patung itu pergi Ketika 70 patung berhala tersebut Sampai di depan gubuk Nabi Jirjis Beliau menghentakkan kakinya ke tanah Dan tiba-tiba tanah itu terbelah menjadi dua Semua berhala jatuh ke dalamnya Lalu tanah pun menutupi kembali Menghilangkan 70 berhala yang selama ini Dibanggakan oleh Raja Darian Ketika Raja Darian mengetahui hal ini Ia menjadi murka Ia segera memanggil Nabi Jirjis untuk menghadap Lalu Nabi Jirjis datang Dan momen tersebut disaksikan banyak penduduk kerajaan Sebelum Darian sempat berbicara Istrinya tampil ke depan dan berkata kepada para penduduk Wahai penduduk negeriku Kasianilah diri kalian Dan segeralah masuk ke Islam Sesungguhnya Jirjis adalah seorang Nabi yang Allah utus untuk kita Mendengar perkataan istrinya Raja Darian semakin marah Dan ia berkata Wahai istriku Sudah 70 tahun aku melihat berbagai mujizat dan keajaiban Namun aku tetap tidak masuk ke Islam Mengapa kau masuk ke Islam Hanya karena melihat satu mujizat saja Istrinya menjawab Selah kalah engkau Wahai suamiku Itu semua karena keturjana andan kesalimanmu Yang membuatmu terhalang dari kebenaran Bagiku Ini adalah keberuntungan yang membawa aku pada jalan yang benar Setelah istrinya mengatakan hal tersebut Raja Darian memerintahkan para pengawal Untuk membunuh istrinya dengan cara yang kejam Sehingga wafatlah istri sang raja pada saat itu Di akhir kisah Pada satu hari Nabi Jarjiz berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Ya Rab Hamba sudah 70 tahun menanggung sisaan kaum kafir Dan kini hamba sudah tua Dan kehilangan banyak tenaga Maka anugerahkanlah hamba mati sahid Dan tak lama setelah berdoa Nabi Jarjiz melihat nyala api turun dari langit Menuju pasukan kerajaan Bersamaan dengan itu Para pasukan kafir mengangkat pedang mereka Dan membunuh Nabi Jarjiz Pada peristua inilah Allah mewafatkan Nabi Jarjiz dalam keadaan syahid Dan beliau tidak dihidupkan kembali sesuai dengan doanya Tak lama setelah Nabi Jarjiz wafat Dikisahkan bahwa Raja Darian mati di telan api yang datang sebagai azab dari Allah Jika kita melihat waktu hidup Nabi Jarjiz Maka beliau diutus setelah Nabi Isa AS Dan sebelum Nabi Muhammad SAW Namun sebagian besar ulama berpendapat Bahwa antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Tidak ada Nabi yang diutus Kira-kira selama 500 tahun setelah Nabi Isa AS Diangkat ke langit Lalu mengapa kisah ini ada dalam riwayat Imam At-Tabari Ini bukan berarti Imam At-Tabari tidak mengetahui kebenaran riwayat tersebut Atau bahwa beliau adalah seorang pendongeng Metode Imam At-Tabari dalam karyanya adalah Menyampaikan seluruh riwayat yang ada Lalu menyerahkan kepada para pembaca Untuk menilai kebenarannya melalui ilmu hadis Akal sehat Atau pertimbangan lainnya Jika Jarjiz adalah seorang Nabi Tentu kita mengimani hal tersebut Namun Masalahnya adalah beliau hidup diantara Nabi Isa AS Dan Nabi Muhammad SAW Sebuah masa jeda dimana peradaban sedang mengalami fase transisi Penuh dengan perang Wabah Bencana alam Dan keserikan yang kembali merajalela Sebuah masa dimana tidak ada Nabi Yang diutus antara Nabi Isa AS Dan Rasulullah Muhammad SAW Masa antara Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad Sering dinamakan masa fatrah Atau dapat disebut dengan masa terputusnya Pengeriman Rasul-Rasul Kurang lebih Jarak antara Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad Adalah 600 tahun Dengan jarak waktu yang cukup jauh Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Apakah kita pernah bertanya-tanya Sebenarnya apakah ada Nabi-Nabi lainnya yang hidup Pada rentang masa fatrah Menyoal status Khalid bin Sina Sebagai Nabi apabila kita melirik literatur keislaman Terdapat diskusi terkait eksistensi Kenabian pasca Nabi Isa AS Misalnya kita mendapati Ismail Haqi Penulis kitab tafsir Ruhul Bayan Memaparkan Bahwa ada Nabi pasca Isa AS Salah satunya adalah Khalid bin Sinan Yang hidupnya Tidak begitu jauh dari masa Nabi Muhammad SAW Konon Khalid bin Sinan Merupakan seorang Nabi yang berjuang Mendakwakan kepercayaan Bahwa akhirat dan siksa kubur Merupakan hal yang nyata Hanya saja Kaumnya saat itu tidak menggubrisnya Hingga tatkala anak perempuan Khalid Mendatangi Nabi Beliau berkata padanya Selamat datang wahai putri dari seorang Nabi Yang telah disiasiakan oleh kaumnya sendiri Penulis mencoba melacak sabda Nabi Yang dilampirkan oleh Ismail Haqi dalam paparanya Asyuti menyebut Hadis ini Terdapat dalam kitab Imla Atau hasil pencatatan dikteh milik Abdul Rozad Riwayatnya bersumber dari Said bin Jubair secara mursal Sedangkan para parawe dalam sanatnya Merupakan orang-orang yang kredibel Meskipun dinilai demikian Az-Zahabi Sebagaimana dikutip Asyuti Mengomentari hadis ini tidaklah Sohi Sebab Terjadi kontradiksi dengan hadis Sohi Yang menentang keterangan adanya Nabi Antara Isa dan Muhammad Begitupun dengan Ibnu Kasir Dalam tasirnya Yang membanta adanya Nabi yang diutus setelah Isa Yaitu Khalid bin Sinan Bantaan ini Disertai keterangan bahwa pada masa setelah Isa Manusya kilahan arah Dan paganisme semakin meningkat Sehingga diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi anugerah yang begitu besar bagi manusia Bantaan Ibnu Kasir yang tadi Merupakan suatu pendapat yang didasarkan Pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diriwayatkan oleh Al-Buhari Muslim, Abu Daud dan lain-lain Dan hadis tersebut adalah Diriwayatkan dari Abu Rairoh R.A. Ia berkata Rasulullah bersabda Aku orang yang paling dekat dengan Nabi Isa Al-Sallallahu Alaihi Wasallam bin Mariam Di dunia dan di akhirat Dan para Nabi adalah bersaudara Atau dari keturunan satu ayah Dengan ibu yang berbeda Sedangkan agama mereka adalah satu Hadis Triwait Al-Buhari Muslim, Abu Daud dan lain-lain Dengan adanya hadis yang tadi Dapat dipahami secara gamblang Bahwa antara Nabi Isa AS dan Nabi Muhammad Tidak ada Nabi-Nabi lainnya Keterangan ini Disebut oleh Ibn Roslan Dalam Saru Sunan Abu Daud Bahwa tidak ada Nabi Baik Nabi saja Atau mendapat wayu untuk dirinya sendiri Maupun Nabi sekaligus Rasul Wayunya untuk disebar kepada umat Kendati secara tekstual Menandakan tidak adanya Nabi Di antara Nabi Isa dan Muhammad Badruddin Al-Aini Ketika menjelaskan hadis yang tadi Justru menyebutkan nama-nama Nabi Yang muncul di masa Fatrah Hal ini menandakan adanya Perbedaan interpretasi Di kalangan penafsir hadis Ada pun di antara nama-nama Nabi Yang disebut oleh Badruddin Al-Aini Adalah Hanzalah bin Sofan Konon masih keturunan Dari anak Ismail Lalu Khalid bin Sinan Al-Asabi Dan Sueb bin Zimazam Atau bukan Nabi Sueb Yang tergolong dari 25 Nabi dan Rasul Kendati nama-nama ini Terindikasi sebagai Nabi Namun Ibn Kasir Menginformasikan Bahwa mereka merupakan Orang-orang yang soleh Dan mengajak umatnya Kepada kebaikan Tidak ada Nabi lagi Yang diutus dalam rentang waktu Antara Isa dan Muhammad Sebab Adanya hadis Al-Buhari Dan Muslim yang tadi Lebih lanjut Badruddin Al-Aini Memandang adanya Kemungkinan boleh jadi Ada Nabi-Nabi Di rentang waktu Fatrah Hanya saja Mereka Nabi yang tidak diutus Kepada kaumnya Atau bukan sebagai Rasul Diskusi mengenai Ada tidaknya Nabi Antara Nabi Isa dan Muhammad Menunjukkan adanya Variasi interpretasi Di kalangan ulama Meski terdapat pandangan Bahwa mungkin ada Nabi Di masa Fatrah Mayoritas ulama Berdasarkan hadis-hadis Sohi Dan pandangan seperti Ibn Kasir Menyumbulkan tidak ada Nabi lain yang diutus Antara Isa dan Nabi Muhammad S.A.W Meskipun toko-toko Seperti Khalid bin Sinan Muncul dalam beberapa literatur Mereka lebih dianggap Sebagai orang-orang yang soleh Daripada Nabi yang diutus Pada akhirnya Konsensus ulama menegaskan Pentingnya pengutusan Nabi Muhammad Sebagai penutup para Nabi Yang membawa di salat terakhir Dan menjadi rahmat bagi seluruh alam Jirjis Menurut beberapa sumber disebut Seorang Nabi Yang muncul setelah Nabi Isa Dan sebelum Islam Sumber lain mengatakan Dia adalah hamba Tuhan yang soleh Yang menyembunyikan imannya Ia juga diperkenalkan sebagai salah satu Rasul Yesus Dalam bihar al-anwarnya Al-alama al-majilsi Mengutip kisah Jirjis Tetapi menganggapnya tidak berdokumen Karena tidak dikonfirmasi dalam hadis dari Maksum Meskipun dalam beberapa buku doa Jirjis Disebutkan bersama para Nabi lainnya Ada pula yang bilang Jirjis dikatakan Berasal dari Palestina atau Roma Dia adalah seorang pedagang murah hati Yang sering menyumbangkan uang Kepada orang-orang yang membutuhkan Beberapa sumber mengambil kisah Jirjis Diilhami oleh karakter Saint George Yang dikenal di kalangan orang Kristen Sebagai sosok ilahi dan legendaris Lalu Ada pula yang menyebut Jirjis Tinggal di Mosul Yaitu Irak Hal ini diketahui dari sebuah bangunan majid Bersejarah dan kuil yang dibangun Pada abad ke-14 di Mosul Bangunan itu sengaja didirikan Untuk menghormati Nabi Jirjis Namun komplek tersebut Diancurkan ISIS dalam suatu serangan Pada Juni 2014 Satu riwayat lagi menyebut Nabi Jirjis merupakan salah satu Dari 313 Nabi Yang Allah berikan mujizat Kitab Asa Batu Fimawadil Bariyat Menyebut ada tujuh peristiwa berdarah Yang terjadi pada hari Selasa Salah satunya adalah terbunuhnya Nabi Jirjis Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Haskor Di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Akhidah Islam Menjelaskan Bahwa para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan Banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel Atau berpegang pada pendapat-pendapat Yang tidak jelas kesauhianya Jika nukilan-nukilan ini Bertentangan dengan apa yang terdapat Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Maka kami menolaknya Katanya Dia mencontohkan seperti ungkapan orang yang mengatakan Bahwa ketiga utusan yang diutus Kepada penduduk desa yang kisahnya disebut Dalam surat Yasin Mereka adalah pengikut Isa Dan sesungguhnya Jirjis dan Khalid bin Sinan Keduanya adalah nabi setelah nabi Isa Dia menegaskan menolak semua itu Sebab Di dalam hadis yang sohid disebutkan Bahwa antara nabi Isa bin Mariam Dengan rasul kita Muhammad SAW Tidak ada seorang nabi Wallahu alam bisawab Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami memohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Hilah tekliru Datangnya dari saya pribadi Terima kasih telah menonton